Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjokowi di channel nasional berita dan informasi mengabarkan Tekan subscribe yang merupakan pertemanan di youtube Aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti kabar lainnya Serta berikan like, komentar dan bagikan sebagai tanda kita bersama menuju sukses Dayah Madinatudini Hajabal Nur Paluhada Kecamatan Dewantara Kebupaten Aceh Utara Melaksanakan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada para wali santri di Ola Dayah tersebut Pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 Sosialisasi yang dimoderatori oleh Kepala Biro Pendidikan Dayah Ustaz Nazarulin Yaakob MPD menghadirkan pemateri pimpinan Dayah Tengku Haji Muhammad Yunus Adami atau Abu Yunus Jamat Dewantara Nawafil Mahyuda STTP Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Utara Tengku Haji Abdullah Hasbullah SAG MSM Dan Kepala Pugis Mas Dewantara Dr. Iskandar Ustaz Nazarulin Yaakob menyampaikan bahwa sosialisasi vaksin COVID-19 Dilaksanakan mengingat para wali santri atau keluarga santri Yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Aceh Dengan berbagai zona COVID-19 Maka potensi penularan virus COVID-19 sangat besar Dan Dayah berupaya melakukan pencegahan Pimpinan Dayah meminta secara lisan agar dilakukan pemberian imun Atau kekebalan tubuh kepada seluruh santri dan dewan guru Maka kami mempersiapkan langkah-langkah dengan melakukan rapat Dengan dewan guru serta memberikan penyuluhan kepada santri Agar mereka paham apa itu vaksinasi Sebut Ustaz Nazar Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Utara Tengku Haji Abdullah Hasbullah SAG MSM Menyebutkan virus corona adalah ta'en yang merupakan istilah dalam bahasa Aceh Atau virus yang menyebar luas dengan cepat seperti epidemi yang mematikan Nabi sendiri melakukan pencegahan jika terjangkitnya virus penyakit Sebagaimana pernah terjadi di negeri Syam dan Suriah Nabi menyebutkan agar melakukan pencegahan dengan tidak keluar dan melakukan isolasi Maka vaksinasi adalah salah satu upaya pencegahan Sebutnya sambil membacakan hadis riwayat Bukhari Muslim Pimpinan Dayah Jabanu Tengku Haji Muhammad Yunus Adami Atau Abu Yunus mengharapkan kerjasama yang baik Antara dewan guru dayah dengan para wali santri Agar pelaksanaan vaksinasi dapat dilaksanakan dengan sukses Karena vaksin adalah salah satu bentuk upaya pencegahan Dari penyebaran virus corona Menurut saya vaksinasi sangat bermanfaat untuk memberi kekebalan tubuh Atau dapat diartikan sebagai upaya bahkan doa Agar terhindar dari virus covid-19 Saya berharap agar seluruh santri dan dewan guru dapat dipaksin Walau untuk itu tidak ada pemaksaan Bahkan santri baru dipaksin jika ada izin dari wali santri Ucap Abu Yunus Camat Dewantara Nawafil Mahyuda SSTP dalam sesi berikutnya Menyampaikan bahwa pasien yang telah dipaksin Jika terkena virus corona akan lebih cepat sembuh Walau hidup atau meninggalnya seseorang itu urusan Allah Lagipula pelaksanaan vaksin akan didahului dengan screening test Jadi tidak asal suntik Penerima vaksin akan dites dengan beberapa pertanyaan Maka laporkan kepada petugas kesehatan Jika sedang dalam kondisi sakit Agar dapat diperiksa Jelas Camat Nawafil Kepala Pukesma Dewantara Dr. Iskandar Membenarkan apa yang disampaikan Camat Dewantara Peserta vaksin akan melewati proses pemperkisaan Dan screening test oleh dokter Terkait riwayat kesehatan Sehingga diputuskan apa dipaksin atau tidak Kami juga meminta agar santri dapat ditemani oleh wali Saat dipaksin agar lebih nyaman Serta tidak mengalami rasa cemas dan takut Serta dapat menyebutkan Jika kebetulan punya riwayat penyakit Ucapnya Sosialisasi juga diwarnai Tanya jawab dari wali santri Menyangkut vaksinasi yang akan dilaksanakan Pada tanggal 4 November 2021 Didayah Madinatudiniyah Jabal Nur Kegiatan yang juga dihadiri Kaposek Dewantara AKP Jaflaini Esha Dan Koramil Nortiga Dewantara Kapten Cihabi Edi Wijaya tersebut Ditutup Abu Yunus dengan doa Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jualaikum warahmatullahi wabarakatuh